oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel nasrullah sasad kolen nah teman teman mudah mudahan anda tetap dalam lindungan Allah s.w.t dan mudah mudahan dilancarkan rezeki nya dan tentunya dimudahkan segala urusannya oke teman teman kali ini saya akan mencoba mereview ini salah satu mobil pickup mobil tua seperti itu ini adalah mobil minicup ya tahun 80 seperti itu oke sebelum anda tonton video ini lebih lanjut tentunya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe dan tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel nasrullah sasad kolen oke bagaimana video selanjutnya ikuti terus cekidot ya teman teman seperti yang anda lihat kalau kita lihat secara sepintas dari belakang hampir persis dengan pickup L300 ya tetapi ini tadinya adalah bis minicup tahun 80 an nah ini kita lihat dari belakang tidak ada yang berbeda karena bis minicup sudah di romba atau dimodifikasi menjadi pickup L300 seperti ini teman teman nah karena ini sudah berumur jadi apa namanya sudah banyak yang kropos dan tentunya ini mau di restorasi lagi seperti itu teman teman ya nah kalau kita lihat dari depan kita lihat kita lihat sepintas itu memang asli pickup L300 seperti itu teman teman tetapi kalau kita lihat secara detil ini adalah tadinya bis minicup tahun 80 an seperti itu ya nah oke sudah banyak kroposnya seperti itu dan tentunya kita tunggu nanti kayak apa hasilnya setelah di restorasi lagi mau di romba seperti itu kita lihat dari belakang nah ukurannya ini mungkin hampir sama dengan carry 10 seperti itu ya nah dia agak kecil seperti itu dari pickup L300 atau pickup L300 aslinya seperti itu nah seperti ini teman teman oke dari samping kita lihat seperti ini kalau untuk sasisnya sendiri ini diromba teman teman ya ditambahi seperti itu untuk bisa muatan beban yang lebih banyak seperti itu ya nah coba kita coba bongkar nah dalamnya seperti ini ya hampir sama kayak pikp L300 ya teman teman ya sudah diromba sedemikian rupa dan kebetulan ini masih mesinnya belum hidup ya karena tadinya ini mobil mangkrak lah seperti itu ya sudah lama tidak dijalankan jadi ini mau direnovasi atau direstorasi atau mau diperbaiki seperti itu nah oke seperti ini ini seperti yang saya bilang tadi ini adalah minicab tahun 80an nah kalau untuk upper-uppernya nah tidak lagi masih kokoh ya teman teman ya dan tentunya tunggu terus kayak apa hasilnya nanti setelah direnovasi semuanya insya Allah saya akan membuat videonya teman teman ya nah dan tentunya eh jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like komen share dan subscribe dan tentunya nyalakan lonceng notifikasinya segara mendapatkan video-video